Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di channel youtube membahas bola. Channel yang menginformasikan tentang seputaran rumor dan resmi transfer pemain bola. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Terima kasih, dan selamat menyaksikan. Juve dan Inter Incar Beck Leverkusen Dua klub raksasa Liga Italia, Juventus dan Inter Milan dikabarkan berebut tanda tangan Beck Bayer Leverkusen. Beck Bayer Leverkusen, Jonathan Tah, kabarnya sedang diperebutkan oleh Inter Milan dan Juventus, lantaran kontraknya akan habis pada musim panas tahun depan. Menurut kabar terkini dari La Gazeta dello Sport, dua klub raksasa seri A, Juventus dan Inter Milan telah menetapkan target mereka kepada bintang Bayer Leverkusen, Jonathan Tah. Sang Beck tengah hanya terikat kontrak, hingga akhir tahun ini bersama sang juara Bundesliga musim lalu. Namun demikian, Juve dan Inter memiliki strategi yang berbeda. Inter dikabarkan ingin merekrutnya di bursa transfer musim panas tahun depan dengan gratis, namun Juve ingin mempercepat kedatangannya. Sinyonya tua kehilangan Gleison Bremer karena cedera ligamen lutut anterior, ACL, yang membuatnya bakal absen hingga akhir musim ini. Sang Beck tengah timnas berhasil bahkan bisa absen hingga musim depan jika proses pemulihannya berjalan lambat, dan Juve pun ingin merekrut Beck baru untuk bulan Januari. Namun, untuk mendatangkan Tah pada Januari mendatang, Sinyonya tua berarti perlu bernegosiasi dengan Leverkusen selaku klubnya yang masih memiliki kontrak selama enam bulan berikutnya. Menurut laporan yang dilansir dari Football Italia, Bianconeri bisa merekrut sang pemain berusia 28 tahun jika mereka menjual seorang pemain lebih dulu. Tak hanya itu, Juve juga perlu berharap agar Tah tidak meminta gaji yang terlalu tinggi, melebihi 4 hingga 5 juta euro per tahun. Arthur Melo masih ada dalam squad dan Juve akan mencoba lagi untuk menjualnya pada Januari mendatang. Kepergiannya bisa memberikan ruang kepada Tah. Barca ikut incar bintang muda Ecuador Klub raksasa Liga Spanyol, Barcelona dikabarkan turut mengincar bintang muda asal Ecuador di tahun 2025 nanti. Barcelona adalah salah satu dari beberapa klub papan atas yang mengawasi Juan Riquelme Angulo, penyerang berbakat berusia 16 tahun dari squad U20 Independiente del Valle, Laporspor. Pemain muda Ecuador, yang sering disebut sebagai haalannya Ecuador, telah mengukir namanya di tingkat benua. Dengan empat gol dalam enam pertandingan, Angulo telah menunjukkan potensinya untuk menjadi pemain yang menonjol dalam waktu dekat, menarik perhatian dari para pencari bakat Eropa. Kontribusi Angulo di lapangan sangat penting bagi timnya. Di Ecuador, ada kegembiraan dan antisipasi yang berkembang seputar masa depan pemain berusia 16 tahun itu dan apa yang dapat ia capai. Dengan tinggi 1,93 meter, kehadiran fisik Angulo sangat mengesankan untuk pemain yang baru berusia 16 tahun. Tinggi badannya, kekuatannya, dan keterampilannya yang terdefinisi dengan baik membuatnya menjadi penyerang tengah yang tangguh. Akan tetapi, terlepas dari ukuran tubuhnya, permainannya tidak hanya bergantung pada kemampuan menyundul bola. Melihat bakatnya, Federasi Sepak Bola Ecuador telah melibatkannya dalam sesi latihan bersama tim nasional U17. Spekulasi merebak bahwa ia akan segera melewati beberapa tahap pengembangan dan segera masuk ke squad U20 untuk kejuaraan Amerika Selatan yang dijadwalkan pada bulan Januari di Peru. Dengan peningkatan pesat dan penampilannya yang menjanjikan, Angulo adalah pemain yang patut diperhatikan. Dan Barcelona bisa jadi berlomba untuk mengamankan bakat baru ini untuk masa depan mereka. Liverpool Incar Backsevia Klub Raksasa Liga Inggris, Liverpool dikabarkan ingin datangkan Backsevia sebagai pengganti Virgil van Dijk. Raksasa Premier League Liverpool dilaporkan mencari pengganti Virgil van Dijk ke Spanyol dan mereka telah mengantongi nama Backsevia, Loic Badde. Van Dijk sudah menjadi bagian dari squad Liverpool sejak 2018 silam. Ia adalah kepingan terakhir dalam teka-teki yang berusaha dipecahkan oleh Jurgen Klopp dalam memburu gelar juara. Van Dijk jadi pilar tak tergantikan Liverpool di lini belakang. Namun kini masa depannya di Anfield jadi tanda tanya besar. Kontrak van Dijk bakal habis pada musim panas 2025 nanti. Jika masa kerjanya tak segera diperpanjang maka back Belanda ini bisa cabut secara cuma-cuma. Liverpool akhirnya disebut mengantisipasi jika ternyata Virgil van Dijk cabut dari Anfield. Mereka segera bergerak mencari pengganti defender berusia 33 tahun tersebut. Liverpool dilaporkan melakukan pencarian pengganti van Dijk di Spanyol. The rest pun disebut sudah mendapat satu kandidat yakni back Sevilla, Loic Badde. Gossip ini dilansir oleh Vicheges. Badde adalah back asal Perancis dan sudah membelas Sevilla sejak Januari 2023 lalu. Ia awalnya direkrut dengan status pinjaman. Sevilla kemudian mempermanenkan servis Badde pada bursa transfer musim panas di tahun yang sama. Loic Badde sekarang ini masih terikat kontrak dengan Sevilla sampai 2029. Liverpool pun disebut Thea akan merekrutnya pada tahun 2025 mendatang. Namun kini ada kabar bagus bagi Liverpool. Sevilla disebut tertarik dengan ide melepas Badde sekarang ini di tengah merosotnya prestasi klub. Liverpool pun diklaim berubah pikiran dan siap merekrut Badde per Januari 2025 nanti. Harga sangbek juga diklaim murah yakni sekitar 25 juta euro saja. Men United rekrut back Benfica. Klub Raksasa Liga Inggris, Manchester United dikabarkan ingin kembali rekrut back yang dijual ke Benfica. Manchester United tertarik merekrut kembali Alvaro Fernandes setelah pemain itu pindah secara permanen ke Benfica di bursa transfer musim panas lalu. Fernandes gabung United dari Real Madrid saat ia masih berusia 16 tahun. Pemain yang beroperasi sebagai back kiri itu berkembang di Akademi MU sebagai pemain pinjaman Klub Championship, Preston, lalu kembali ke Spanyol dan membela Granada juga sebagai pemain pinjaman. Back kiri yang sini berusia 21 tahun itu dijangkau menerima debutnya di Oslo Park. Tidak-tidak juga dipinjamkan lagi di Benfica pada bulan Januari 2024. Klub Raksasa Portugal itu kemudian permanenkan statusnya dengan ongkos hanya 5 juta pound sterling, sekitar 100 miliar rupiah, pada bulan Mei. Dan Fernandes dengan mantapnya menjadi pemain kunci di tim inti Benfica pada musim ini. Tampilan Fernandes yang menebarkan membuat fans emu sangat frustrasi. Karena setan merah saat ini kekurangan berkiri dengan masih segera melukau dan pilih balasnya. Kini, emu berubah pikiran. Dan Eric Ten Hag pun membenarkan bahwa klubnya tertarik untuk datangkan lagi Fernandes di akhir musim ini. Ten Hag akui, emu terus memantau dengan bersama penampilan Fernandes di Liga Portugal. Karena emu memiliki klausur kembalian kembali ke main itu jika dia tampil gemilang bersama Benfica. Saya pikir prosesnya sempurna. Kami meminjamkannya ke Preston. Dia kembali. Lalu kami pinjamkan dia lagi ke Granada. Dia tak banyak bermain di sana. Dan tentu saja kami. Sepanjang waktu terus mengawasinya. Lalu kami punya kesempatan untuk menjualnya. E. Ujar Ten Hag mengenai Fernandes. Namun, kami punya klausur kemudian kembali. Jadi kami bisa mengontrol situasinya. Saya pikir itulah yang dia butuhkan. E. Tambahnya. Dari Preston, lalu ke La Liga, ke Portugal, bersama Benfica. Setiap waktu berkembang bersama klub dengan level lebih tinggi dan Liga yang lebih bagus. Sekarang kami harus mempertimbangkan dan menilai situasinya. Jika dia bisa kembali opsi bagi kami. E. Ujar pelatih asal Belanda itu. Namun, bermain di United tidak terlalu mudah. Bermain di Liga Premier untuk mencashkan United benar-benar tidak mudah. Anda harus berpengalaman, juga berkembang. Dan Anda bisa berkembang dengan bermain untuk lusuf dan Liga yang lebih baik. E. Tegas Ten Hag, seperti di Lancer Metro. Sejauh ini, Fernandes hanya satu kali tidak menjadi starter bagi Benfica di tujuh pertandingan yang sudah mereka mainkan di ajang Liga. Fernandes yang juga mantan pemain muda Real Madrid itu bahkan selalu bermain full selama 90 menit di lima pertandingan terakhir klubnya. Bukan cuma itu saja, Fernandes juga bersinar di Liga Champions. Di mana kelihatan penyelah saat Benfica telah takat di Madrid dengan sport telat 4-0. Kini, klub asuhan Diego Simeone itu bersama-sama Barcelona dan Real Madrid bekas klub Fernandes ketika masih junior, juga terus memantau perkembangan Fernandes di Portugal. Terima kasih telah menonton!